Cara membuat akun peduli lindungi dan download sertifikat vaksin Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas bagaimana cara mendownload sertifikat Perlu kami luruskan bahwa saat ini yang sering menjadi perbincangan adalah Sertifikat dan kartu vaksin Masyarakat masih salah persepsi antara sertifikat dan kartu vaksin Berikut akan kami sampaikan, yang dimaksud kartu vaksin adalah yang seperti ini Dan ini didapat setelah peserta vaksin selesai divaksin Sedangkan sertifikat adalah yang seperti ini Dan itu harus didownload melalui aplikasi ataupun website peduli lindungi Berikut akan kami bantu bagaimana cara mengakses sertifikat di peduli lindungi Melalui website peduli lindungi Pertama kita buka web browser kita di laptop kita Kemudian kita searching alamat peduli lindungi Kira-kira kita masuk ke websitenya Klik peduli lindungi Kemudian kita klik menu login atau register Setelah muncul tampilan menu maka karena kita belum punya akun maka kita klik daftar Setelah klik daftar maka kita isikan bisa lewat email ataupun nomor handphone Kemudian kita isikan username-nya atau nama sesuai dengan nama kita Ini hanya sebagai contoh saja Puskes Masyati Lawang Kemudian email-nya Setelah email terisi maka kita klik saya memahami kebijakan daripada peduli lindungi Dan klik saya bukan robot Setelah itu kita klik daftar Maka kita akan mendapatkan kiriman kode OTP Melalui email kita Kemudian kita buka email kita Dan disitu sudah ada email dari peduli lindungi Yaitu pengiriman tentang kode OTP Dan perlu diketahui bahwa kode OTP itu berlaku sampai dengan 3 menit Setelah 3 menit maka perlu kita meminta pengiriman kode OTP yang baru Kode OTP kita masukkan di kolom yang telah disediakan Setelah kita isikan Kemudian kita klik verifikasi Maka kita sudah di dalam akun yang kita buat Maka kemudian kita klik akun saya Nah disitu di akun saya Klik akun saya Kemudian ada perbarui profil Disitu bisa dilakukan perubahan nama Nama lengkap Nika tanggal lahir Kemudian juga ada email dan nomor handphone Jadi pastikan biodata yang ada di akun dan profile Itu adalah sesuai dengan nama Nika yang didaftarkan nantinya untuk vaksin Termasuk juga adalah tanggal lahir Perhatikan format tanggal lahir Karena format tanggal lahir ada yang menggunakan tanggal bulan dan tahun Ada juga yang tahun, tanggal dan bulan Setelah selesai Kita berikan email Kemudian setelah email sudah kita lengkapi Kita lanjut klik simpan Apabila email memang sudah terkoneksi Maka biasanya itu tidak akan diperbarui Bisa kita close saja Kemudian kita pindah Untuk pengupgradean nomor handphone Ini penting karena nomor handphone nanti juga sebagai cadangan Pada saat kita akan masuk ke dalam akun Karena pada saat masuk ke dalam akun Kemudian bisa melalui nomor handphone dan email Setelah nomor handphone komplit Kita klik simpan Pastikan nomor handphone adalah nomor handphone yang aktif Karena apabila nomor handphone itu sudah digunakan Ataupun tidak aktif Nanti sistem akan mendeteksinya Sehingga nomor handphone nya adalah nomor handphone yang utamanya SMS nya aktif Karena nanti nomor handphone ini digunakan untuk mengirimkan mode OTP Pada saat kita akan mengakses akun peduli lindungi kita Dengan menggunakan nomor handphone Jadi sekali lagi pastikan nomor handphone yang dimasukkan adalah nomor handphone yang aktif Nah untuk verifikasi nomor handphone juga akan dikirimkan SMS kode OTP ke nomor handphone kita Kita buka SMS kita Kemudian masukkan kode OTP yang dikirimkan oleh peduli lindungi Hampir sama seperti kode OTP yang tadi dikirimkan ke email Masa berlaku kode OTP tersebut adalah 3 menit Apabila dalam waktu 3 menit tidak diisikan Maka kode OTP itu sudah tidak berlaku lagi dan perlu dilakukan permintaan ulang Apabila sudah maka klik verifikasi dan data atau profil akun sudah diperbarui Dan pastikan nomor NIC juga sudah betul Sehingga tidak ada hal-hal yang nantinya akan membuat kesulitan kita pada saat akan mengakses sertifikat Dalam menu akun ini juga kita bisa melihat notifikasi lewat kotak masuk Juga riwayat dan tiket vaksin yang kita miliki serta sertifikat vaksin Tapi ini karena belum ada riwayat Karena kita membuat akun dengan nama tidak sesungguhnya Maka belum bisa menemukan riwayat tiket Untuk melihat status tiket vaksin kita Maka isikannya meletak Kemudian isikan ting kita Dan klik band robot Maka klik periksa Apabila memang kita sudah mempunyai tiket Maka itu akan muncul Dan kalau memang belum tadi Data belum ditemukan Dapatkan tiket vaksin Maka kita klik pendaftaran vaksinasi Kemudian login Tadi kita bisa lewat email maupun nomor handphone Kalau memang lewat email Maka isikan email Kemudian Kita nanti akan mendapatkan kiriman Kudul OTP melalui email Nah itu kudul OTP kita masukkan Maka dia Kita klik bukan robot Maka Kita akan Masuk Atau Logit Ini adalah sebagai security Ataupun Sebagai pengaman Dan terahsiaan Kita Dan kita lihat Untuk LTP Dan kita terima Dan kita masukkan Di Verifikasi Dan kita klik verifikasi Maka kita Masuk ke kompuler Wajuan vaksinasi Dan kita isikan Dan kita isikan semua Ambil data yang ditanyakan dengan betul Dan dengan benar Sampaikan alamat Maka Nanti kita akan Klik Selanjutnya Nah disi kolom kotak Maka klik Kota Nanti akan menuju pilihan Pilih provinsinya Atau bisa kita pansin dengan Alamat yang kita tuju Misalkan Jatilawang Banyumas Atau Banyumas Maka Nanti akan muncul Jatilawang Banyumas Maka kemudian klik Banyumas Atau Jatilawang Banyumas Kemudian RT nya Kemudian ada RW nya Dan kemudian Nama jalan Boleh diisi Nama jalan Ataupun Boleh diisi dengan Nomor jalan Misalkan Setelah selesai Klik selesai Untuk desa Disara mana Sudah tidak bisa di edit Kemudian klik selanjutnya Maka Maka Terisi konfirmasi Konfirmasi Dan klik lanjut Ya Lanjutkan Seperti itu Karena Yang kita Buat Takut adalah Akun Fiktif Maka Tidak bisa Mendapatkan Tiket vaksin Karena masih Umur Kurang dari 12 tahun Terkait dengan Cara Pembuatan Akun Peduli Lindungi Dan juga Pendaftaran Tiket Vaksin Semoga Bermanfaat Jangan lupa Klik Subscribe Dan Tombol Lonceng Terima kasih